Shalom Bapak Ibu sedara yang dikasih Allah Tuhan, bertemu lagi dengan saya Francisca pada malam hari ini Sebelum kita masuk dalam renungan singkat, mari Bapak Ibu sedara yang dikasih kita berdoa terlebih dahulu Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak kami bertemu lagi di renungan singkat pada malam hari ini Sebelum kami mendengarkannya, biarlah kamu buat kami bukan punya hati yang terbuka Sehingga kami mendengar renungan singkat pada malam hari ini dengan penuh berkat, penuh sukacita daripadamu Tuhan Apapun bentuknya, baik teguran, peringatan, semuanya untuk membentuk kami, lebih mendekatkan diri lagi kami kepada engkau Terima kasih Tuhan, kami siap membaca, mendengarkan renungan singkat dan di dalam nama Tuhan, Yes Christus Hallelujah, Amin Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sedara yang dikasih Allah Tuhan Renungan singkat pada malam hari ini akan saya ambil di dalam Masmur 32 ayat 7 Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sedara yang dikasih Allah Tuhan Engkau lah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku Renungan singkat pada malam hari ini akan seberjudul yaitu Tempat yang aman berlari dalam tangan kasihmu Di dalam Masmur 32, Daud menulis sebagai orang yang telah menemukan tempat paling aman Yaitu adalah Allah sendiri Allah menawarkan pengampunan atas dosa kita Dan mendorong kita supaya kita berdoa di tengah kekacauan atau di tengah permasalahan yang sedang kita hadapi Di ayat 7, Pemasmur menyatakan imannya kepada Allah Engkau lah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku Sehingga aku luput dan bersorak Ketika masalah muncul, kemanakah kita berpaling? Sungguh baik mengetahui bahwa ketika tali kehidupan duniawi kita yang rapuh mulai terurai Kita dapat berlari kepada Allah Yang telah menyediakan perlindungan abadi melalui karya pengampunan Yesus Hanya datang di bawah kaki Yesus dan berseru di dalam doa Dengan penuh kerendahan hati kita akan mendapatkan kedamaian, perlindungan, dan jalan keluar Hanya di dalam dia ada masa depan yang penuh harapan Bapak, engkau tahu apa yang terjadi ketika saya berusaha membenahi hidupku tanpamu Tanpa Tuhan Yesus kita tidak ada arti apa-apa Tanpa Tuhan Yesus kita tidak mendapat pertolongan yang luar biasa Tanpa Tuhan Yesus hidup kita terasa hampa Bapak Ibu sederhana kasih Tuhan Tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa melakukan apa-apa Oleh sebab itu rendahkan hati kita di hadapan Tuhan Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan Datang bersujud kepada Tuhan Di situ kita akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib Yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara Dengan adanya pertolongan Tuhan yang luar biasa Kita akan melihat karya juga karya Tuhan yang secara luar biasa terjadi dalam kehidupan kita Bentuknya bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari Pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan saya dan saudara Amin Bapak Ibu Puji nama Tuhan Rendungan singkat pada malam hari ini tidak akan saya panjangkan Yang jelas bahwa pertolongan Tuhan datang tepat keluar dari waktu Dan Tuhan menolong kita secara ajaib dan luar biasa Di luar pikiran kita Tuhan bisa mengerjakannya dengan ajaib dan luar biasa Haleluya Puji nama Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Dari rendungan singkat ini mengajarkan kami untuk terus Berharap berseluruh dan mengandalkan ke dalam kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Bapak Kami sudah berada dan mengucap syukur Hanya di dalam nama Tuhan Amin Puji nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati